Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reja Henki dari kelas 12 IPS 4 Temanya beriman kepada hari akhir Apa sih hari akhir itu? Dalam bahasa Arab, hari akhir atau kiamat atau yaumul kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan sebagai penghakiman terakhir Dalir tentang hari akhir 1 Al-Hajj ayat 7 Artinya Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang tidak ada keraguan kepadanya Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur Yang kedua ada dalil dari hadis Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat lalu manusia pun akan beriman seluruhnya Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi Kiamat seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut Atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Dawud Hakikat beriman kepada hari akhir Hakikat beriman kepada hari akhir adalah menjadi landasan kesadaran bagi diri agar senantiasa mengingat bahwa dunia bersifat panah atau sementara Sementara kehidupan yang kekal dan abadi adalah akhirat Hikmah beriman kepada hari akhir Satu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Dua senantiasa beramal soleh Tiga berbuat baik kepada sesama Empat muncul rasa takut untuk berbuat maksiat Dan terakhir lima mempersiapkan diri dengan baik untuk melanjutkan kehidupan di akhirat nanti Sekian dari saya Bila ada kesalahan mohon maaf Karena manusia tidak luput dari kesalahan Dan yang sempurna itu hanyalah Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh